Tidak sangka secepat ini begitu, tapi kejutan bahwa saya punya papi mamis, saya juga, aduh, tidak tahu nih reaksinya mereka bagaimana ya, tapi Yeay, halo, kamu sudah lihat kita di mana teman-teman, jadi kita sudah di airport ini ya, Tada, karena kita mau terbang, jadi yang tebak itu, aduh, tolong fokus jalan dulu teman-teman, nanti saya lanjut lagi di dalam setelah check-in, orang rame, ternyata rame sekali di sini, seperti yang Tarisa sudah bilang, kita lagi di airport, tempat liatnya teman-teman, Tada, kita di lounge nomor 3, dan senangnya McDonald's sudah buka di sini, jadi kita pergi ke sini dulu, karena ini sekitar 1,5 jam lagi, baru kita pilih pesawat berangkat, dan Yeay, kita sedang lapar, jadi kita ke sini dulu, ayo, saya mau bilang terima kasih, yang sudah kemarin berpartisipasi, saya ada tanya toh, bukan kontes sih, tapi saya ada tanya, kamu harus ditebak vlog apa selanjutnya, dan ada, sementara ini ya, ada 1 atau 2 ya, yang tebak tepat, jadi nanti saya akan hubungi, ini vlog tayang hari Senin, teman-teman, jadi saya akan hubungi hari Senin, sama juga, karena saya baru tiba itu, makanya mesti kontak-kontakan kita ya, karena akan dapat kejutan dari saya, meski tidak wow begitu, tapi ya, pokoknya, senang lah perkenalan dengan Anda, pokoknya, nanti kalau sudah terima baru kasih kabar buat saya ya, tapi ya sudah begitu teman-teman ya, seperti kalian tahu, saya sudah lama sekali tidak pulang, padahal tipu nih, kemarin baru pulang bulan September, tapi kita rencana pulang lagi memang tidak sangat secepat ini, tapi ya, memang lagi suka cita, jadi kita mau pulang saja, terus saya punya pesanan sudah datang, jadi saya perlu ambil, dan ya, nanti saya lanjut lagi nanti kalau sudah di Doha begitu, karena ini perjalanan panjang, jadi saya akan kembali lagi nanti, ini ada house of tulips, tulips-tulipsnya itu, tapi tidak asli teman-teman, kalau asli boleh, cantik kayaknya, nah ini yang paling terkenal juga, di Belanda, stroopwafel, stroopwafel, jadi kalian lihat itu, barang-barang yang, apa, lebih ke souvenir-supenir, kalau mau beli di sini juga bisa, alkohol, ini stroopwafel, itu juga stroopwafel, pokoknya terkenal memang stroopwafel ya teman-teman, jadi di belakang, kalian lihat, itu adalah Tony Chocolonis, itu coklat terkenal sekali di Belanda, yang Jonathan dia punya coklat kesukaan, What's your favorite chocolate? Seisau Seisau Itu salted caramel Jadi, apa tuh, asin-asin, caramel asin, begitu dia sukanya, dan kalau saya, saya paling suka yang caramel, saya suka yang manis, saya paling suka yang manis-manis, kalit manis-manis, Kamu sudah banyak yang bilang, jangan makan yang terlalu banyak manis-manis, tapi aduh, maafkan saya, apa daya, tidak kuat saya, Wih, mana kita pun gate, sudah mau jalan masuk ke gate sekarang Sudah jalan pesawat, bye baby Sambungan, isma Ini penampilan dari, depan, ini belakang, ini yang asli, aduh, dua cantik ya, dengan lampu-lampunya, banyak sekali, semuanya nyalarin, kecil-kecil sekali tuh, Mobil-mobil lewat Wih, cakep Selamat malam Dari Doha Sudah tiba di Doha dan sungguh mati Manusia juta, padahal ini Jam 12.30 malam, teman-teman Tapi rame semuanya ya Dan kita mau lihat-lihat, mau jalan-jalan, mau cek, ada satu kafe yang katanya bagus, tidak tahu sebelah mana Itu tokonya, oh iya, toko LV Tapi kita mau cari yang kafe, nanti tanya Pak Jenny saja Karena kita tidak tahu jalan, toh Mending bertanya daripada susah di jalan Ada garden-nya juga ternyata, saya belum pernah ke bagian sini, karena selalu di bagian south Ini bagian north katanya, semacam-macam ada kafe Fendi Jadi bagus tempatnya, agak banyak tempat yang kita bisa tuju Seperti ini ya teman-teman, tadi kita dari atas situ Sekarang, oh, ada street pizza Baby street pizza, Gordon Ramsay Tapi ini itunya Apa, garden-nya Itu mau cari tempat duduk Dan kita suka yang hijauan, jadi Mau duduk di antara hijauan ini, semoga dapat Ada tempat charger Apa nih, oh ada air terjun Terus bisa naik juga ke atas, tuh ada orang jalan di atas ya, tak tutup pohon Jadi bisa nyantai-nyantai, disini orang pada duduk-duduk, kamu lihat tuh Ya kan di deponya Apa itu, grass, rumput-rumput buatan, ada yang tiduran Iya, ini pemandangannya di atas, cantik sih Jadi berasa Berasa santai di dunia sendiri Dan lebih, apa tuh namanya Lebih rindang begitu kan Tapi ini betul tanaman asli, tidak sih Oh iyo, betul asli ternyata Jadi ini tamannya Baru sekali ini kesini Sejuk ya Saya bisa pakai jaket lagi Tadi sudah lepas akal Tapi iyo teman-teman Jadi kita sekarang lagi di Doha Kita lagi transit Kita mau pulang ke Indonesia Dan saya terakhir kembali tuh Yang saya sudah bilang kemarin acara kan Acaranya saya punya papi mamie anniversary ke 50 tahun Kita kumpul-kumpul Tapi abis itu ada berita duka Saya punya kakak Ada kecelakaan Dan saya belum sempat mengunjungi makamnya Jadi saya mau pergi lihat Terus ya berkumpul juga dengan keluarga Karena betul banyak yang teman-teman juga bilang Kalau saya mau merayakan satu di ulang tahun Karena ulang tahun spesial Jadi mau lebih apa ya Lebih waktu bersama dengan keluarga tuh Saya sekarang kesini-kesininya Saya rasa macam betul sekali Kita perlu waktu lebih banyak lagi Dan kita punya keluarga sama sahabat-sahabat terdekat Itu tuh quality time begitu sama mereka Jadi ya senang sekali ya Kini bisa berkumpul Dan saya mau kasih-kasih kejutan ya Buat saya punya papi mamie Mereka tidak tahu kalau saya Sama Jonathan akan pulang Jadi ini juga kekejutan buat mereka Makanya saya bilang kejutan buat mereka Sama kejutan buat kalian juga Karena ya begitulah Saya juga tidak menyangka Kalau saya akan pulang Dalam turn waktu belum satu tahun lagi Saya sudah pulang Tapi ya senang sekali saya sih Mau pulang Karena Pokoknya selalu senang kalau mau pulang Indonesia Oke teman-teman Seperti itu Jadi Saya tiba tuh tengah malam Sapkaka saya jangan tahu Karena saya akan tinggal di Sapkakato Jadi saya katanya Sapkaka dia akan jemput saya Terus habis itu Pagi-pagi kita mau kasih kejutan Jadi habis ini Sampai berjumpa lagi Besoknya itu kita akan Kasih kejutan buat saya punya papi mamie Saya juga aduh Tidak tahu nih Reaksinya mereka bagaimana ya Tapi Semangat saja Junatan demo Itu duduk di Ya ampun Tuh lihat ada duduk di ini lagi Mari kita ke sana Soalnya tadi ada yang sudah tidur disitu Sekarang gilirannya Dede mau nyantai-nyantai di Betul-betul garden nih teman-teman Ya ampun Hei kok bikin apa Hei Lihat nih nyantai Oh dengan dia punya koper lagi Ada yang bergabung juga Jadi kamu lihat Tong ada piknik disini nih Sapkup koper di belakang jadi alas Ada Junatan disini Dan kita bermandikan Ini nih view nya Tong melihat ini sebagai view Tuh Kalau lihat banyak juga disitu Disitu Duduk Seru sih teman-teman Karena pengalaman yang belum pernah Tuh Ini Cool lah Ya Very cool Tuh Pace ini juga terkaget-kaget Jadi tidak hanya kita Sehat teman-teman yang tidur ya Ini ada kayak rumah Mini Don't bisa tidur disini juga Hei baby Tapi kita kayaknya Agak-agak menganto Jadi kita mau cari quiet room Bagus sih ini tempatnya Kalau quiet room itu Betul-betul Dapet lounge Kayaknya Tahun lalu juga saya disitu deh Kita bisa Relax disitu Dan lebih Memang lebih sepi Tapi Ruangannya terpisah Antara laki-laki sama perempuan Ya memang disini adatnya begitu kan ya Kita harus menghormati Seperti itu Tapi kita kan di bagian Kita datang dari south itu yang rame Manusia juta itu kan teman-teman Sekarang kita ke bagian north Dan itu lebih Tuh Lebih Apa tuh namanya Sepi begitu Lihat ini saja Lounge nya Tau buka begini-begini Tuh Quiet room namanya Male sama female Terpisah Yeay kita sudah sampai di bandara Sudah ambil bagasi Sudah disampai di Indonesia Tapi yuk Kali ini sangat cepat dibanding dengan yang terakhir Jadi Sepunya kakak juga ternyata masih on the way Untuk jemput saya Jadi kita tunggu Tapi ternyata apa-apa Yang penting sudah tiba Sudah semangat Untuk bisa bertemu dengan Sepunya papi mami Dan Sepu keluarga Sepaka ada satu pergi keluar kota Tapi ternyata apalah Yang penting kita kumpul-kumpul Jadi kita sudah tiba Ini Sepunya penakan po kamar Dan Junatan lagi mandi Saya lagi mau beres-peres Tapi yaduh Kita tadi sampai Kayak ambil barang selundupan begitu Sepak kak Iver sama aku Menangkan cek dulu Apa Aman keadaan aman Kenapa saya juga bisik fisik Apas kamarnya papi mami di bawah Teman-teman saya takut dong dengar Jadi yuk Dong cek dulu Papi mami ada mungkin ambil minum gitu Atau tidak tengah malam Kita janjian nanti besok pagi Untuk Sepak kakak bilang Ayo kita mau sarapan sama-sama Jadi harus Papi mami sudah siap Terus abis itu nanti Rencaranya turun Dan say hello Wih gitu Untuk kasih kejutan buat mereka Tapi ya deg-degan juga Tapi suka cita juga Aduh senang sekali akhirnya Sampai kumpul lagi Dan ya Nanti saya bawa kamu lagi Untuk bercerita Apa reaksinya Sapunya Papi mami ya Menantap kejutan kali ini Terus abis itu Ya seperti biasa Jalan-jalan saja Tapi yuk Quality time Dengan keluarga Terima kasih Indonesia Seperti biasa Selalu manganin Muah Dadah Sampai jumpa lagi Di vlog selanjutnya